Pemirsa berawal dari keresahan akan banyaknya sampah yang menumpuk sekitar pemukiman lantaran seringnya gelaran hajatan dan tradisi selamatan. Siswa-siswi salah satu MTSN di Kabupaten Madiun menjajal mengolah limbah organik yaitu kulit pisang dan cangkang telur menjadi olahan yang bermanfaat untuk pertanian yaitu membuat pupuk kompos cair. Husna Safinatun Naja 14 tahun dan Septiana Eka Ramadhani 15 tahun, siswi MTSN 3 Kembang Sawit Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini setiap sepekan sekali menyempatkan memunguti sampah organik dari lingkungan rumah dan sekolah. Tidak semua sampah organik mereka ambil dan kumpulkan, melainkan hanya sampah dari kulit pisang dan cangkang telur saja yang dapat dimanfaatkan. Setelah terkumpul, kemudian limbah organik ini dijemur di bawah terik matahari serta cangkang telur dibersihkan. Dibantu tiga rekanya, Husna dan Septiana mengolah dua jenis limbah tersebut menjadi sebuah cairan fermentasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tak lain adalah mengolah menjadi pupuk kompos organik. Setelah mengering, kulit pisang dipotong kecil-kecil dan cangkang telur ditumbuk. Kemudian kulit pisang seberat 80 gram dan hasil tumbukan cangkang telur seberat 40 gram dicampur air dengan takaran 600 ml ke dalam botol. Proses fermentasi dua jenis limbah organik dengan air ini membutuhkan waktu 4 hari. Setelah itu, cairan yang semula jernih akan mengeruh dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos cair. Agar tetapi, cairan fermentasi ini tidak langsung disiramkan ke tanaman, melainkan perlu dicampur dengan air tanah 850 ml. Setelah dicampur, barulah cairan pupuk kompos cair dapat disiramkan ke tanaman cabai. Alhasil, berdasarkan uji coba yang dilakukan oleh siswa-siswi ini, tanah nampak subur tanaman cabai cepat berkembang. Karena ada banyaknya limbah sampah organik, dari hasil tradisi selamatkan di daerah kami, jadi memodifikasikan yang sejapnya pupuk cair. Kok prosesnya butuh bahan baku apa saja? Butuh cangkang telur, kulit bisang, air. Setelah dibuat, harus dipermentasi selama 4 hari. Pertama-tama, bersihkan cangkang telur, kemudian jemur dibuat selar matahari, lalu tumbuh. cuci bersih kulit bisang, potong kecil-kecil, kemudian jemur, masukkan ke dalam botol, beri air sebanyak 600 ml, dipermentasi selama 4 hari. Itu fermentasinya itu dicampur apa? Airnya tidak ada campuran sama sekali ya? Tidak, air. Pihak sekolah pun akan melakukan pembinaan terhadap 20 persen dari 700-an siswa di MTSN tersebut, agar nantinya para murid dapat membuat pupuk cair dan mengurangi limbah masyarakat. Untuk pemanfaatan limbah selamatan ini, yang sekarang sudah jadi, dan insya Allah nanti ke depannya, untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama pengabdian ke masyarakat. Jadi, nanti hasil limbah pupuk ini untuk diaplikasikan atau digunakan di masyarakat untuk ketahanan pangan, untuk pengembangan pertanian yang lebih baik lagi. Rencananya hasil pengolahan limbah organik menjadi pupuk cair ini akan dilakukan uji lab, serta akan diaplikasikan ke tanaman masyarakat, khususnya tanaman pangan. Tova Pradana, JTV, Madiun